Ya untuk membahasnya ya, kemudian menjadi pertanyaan besar bagi saya, Sarah, apakah dengan undang-undang yang ada sekarang tidak mampu untuk menjerat dari pengguna jasa? Itu yang dilakukan karena memang tidak mungkin satu kasus dapat berdiri dengan satu pihak saja, ada juga juga pihak-pihak yang lain yang kemudian turut serta dalam kasus tersebut. Benar sekali Robert, dan pertanyaan Robert juga menjadi pertanyaan saya, dan juga pastinya banyak juga publik luar sana yang bertanya-tanya nih Robert, sebenarnya mengapa yang selama ini dijadikan tersangka itu hanya mucikarnya saja? Kenapa seperti Robert bilang tadi, kenapa bukan pelakunya dan juga pengguna jasanya? Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio bersama kami, ada pengamal hukum pidana, Kang Asep Iwan Iryawan, selamat pagi Kang, Pak kabar. Kang Asep, terima kasih telah hadir. Lalu sudah ada juga bersama kami pengamat gaya hidup, Mas Muammar MK, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas MK, terima kasih telah hadir. Dan juga berkabung bersama dengan kami langsung dari Surabaya, Jawa Timur, yaitu kami Tumas Polda, Jawa Timur, Kompes Polisi, Frans Baru, Manggara. Selamat pagi Pak Frans. Selamat pagi. Metro TV, selamat pagi Tumir, selamat metrotv. Selamat pagi Pak Frans. Pak Frans, saya akan langsung ke Pak Frans. Pak Frans, kemudian saya ingin tahu sejauh mana polisi sudah kemudian mendalami dari kasus ini, karena banyak sekali yang ingin dikonfirmasi, termasuk bagaimana kemudian puluhan artis publik figur yang berada dalam naungan mucikari yang dijadikan tersangka. Ya ini terus ya, baru saya ingin menekankan saja kepada seluruh masyarakat bahwa ini kasus biasa sebenarnya, karena kita menangani kasus ini sudah ratusan ya. tetapi karena memang ada di dalamnya publik figur sehingga ini mencuat ke media dan bahkan menjadi headline di beberapa bagai media. Itu harus kita akui bahwa ada di dalamnya yang keterlibatan oknum. Saya katakan lagi oknum, oknum-oknum yang menjadi publik figur, dan oknum-oknum yang menjadi foto model majalah dewasa. Ini sebenarnya, kasus ini efektif baru tiga hari berjalan ya, karena dilakukan penangkapan baru hari Sabtu. Kemudian ekspektasi masyarakat yang begitu luas untuk mengetahui ini, sehingga kadang-kadang terlepas informasi yang seharusnya belum bisa dikonsumsi oleh publik. Karena ada informasi yang memang harus kita tutupi sebenarnya untuk kita kelola dalam rangka pembuktian kasus ini, dalam rangka pembuktian formil dan material terhadap jalannya kasus ini. Sehingga memang inilah yang terjadi. Begini, ada beberapa hal yang sudah terkeluar ke masyarakat atas desakan daripada kebutuhan informasi itu. Salah satunya adalah bagaimana mengeksploitasi daripada VA dan AS ini. Sebenarnya tujuan kita adalah bagaimana membuktikan bahwa memang benar terjadi prostitusi online ini secara besar-besaran, bahwa prostitusi online ini sudah beralih. Dari prostitusi konvensional, sekarang sudah beralih kepada prostitusi online yang cukup luas. Ini fokus kita, karena AS dan TN ini bukan kali ini yang kita lakukan. Ini sudah melalui penyelidikan cukup dalam ya. Ada laporan yang masuk ke kita itu ada sekitar tiga di online dan ada cyber petrol kita yang bekerja secara terus-menerus untuk mengendus dari AS dan TN ini. Ini yang menjadi promos kita. Pak Frans, jika Anda katakan sudah lama, kemudian mengintai dari AS dan juga TN, tapi kenapa baru sekarang kemudian polisi berhasil menangkap dari praktek ini? Apakah selama beberapa bulan terakhir setelah diintai tidak ada transaksi sama sekali? Bukan itu. Ini kan baru saya katakan dua minggu kita melakukan penyelidikan. Sebenarnya cukup lama loh dua minggu itu untuk melakukan ini. Mengumpulkan barang bukti dan melakukan yang namanya profiling terhadap AS dan TN ini sudah cukup lama. Artinya sudah dua minggu kita melakukannya, ini berdasarkan laporan itu. Nah ini fokus polisi sebenarnya, sehingga hari ini kita melakukan gelar untuk menentukan konstruksi hukumnya. Dan kalau dialihkan lagi kepada VA dan AS, bahwa memang yang bersangkutan memang oknum daripada pabrik figur, nah nanti akan dia seakan-akan polisi melakukan diskriminasi terhadap seorang wanita. Kenapa yang hanya wanita saja? Karena memang hukum demikian, ada yang kita lakukan penyelidikan terhadap kasus ini untuk membeberkan apa yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada. Nah perbuatannya itu adalah prostitusi, dibuktikan prostitusi itu. Nah karena VA dan AS ini masih belum masuk di dalam pembuktian itu, kita wajibkan lapor yang pada yang bersangkutan. Sedangkan ES dan TN ini telak karena kita punya buktinya, bukan kali ini saja yang bersangkutan melakukannya. sehingga muncul angka 45 dan 100 itu. Sebagai dasar kita dalam bahwa mereka melakukan yang bukan kali ini. Oke Pak Fran, saya akan langsung ke Mas Mk. Mas Mk, sebenarnya familiar tidak dengan nama ES dan juga TN di kalangan prostitusi? Iya, kan kalau jaringan Mucikari itu kan biasanya ada jaringan Mucikari yang memang dia mengkhususkan diri untuk kalangan artis misalnya gitu. Ada jaringan Mucikari yang memang dia beroperasi, misalnya dia door to door atau club to club gitu. Jadi ada store anak didiknya ke beberapa tempat gitu. Nah khusus jaringan artis memang kalau saya melihat dari kasus yang ada sebenarnya ini kebanyakan memang kategorinya adalah kalangan menengah ke bawah sebenarnya artisnya. Artisnya? Yang saya bilang sepertar itu dulu. Artisnya itu menengah ke bawah dalam hal kemudian audiens ya? Satu adalah, enggak dari sisi ini, kader popularitas gitu. Oke. Jadi misalnya kalau kita ini kemarin tersebut harga misalnya angka 25 dan 80, sebenarnya kan itu kategorinya kategori menengah gitu. Hanya beda klasifikasinya adalah di kelas menengah juga terjadi yang namanya ada grid-grid tersendiri. Karena kadar popularitas gitu. Misalnya karena 80, karena juga di sana memang kader menengah tapi dia premium. Kalau 25 berarti dia menengah mungkin grid-nya masih silver. Silver? Kalau 80 juta grid-nya apa? Premium tadi. Karena kalau ada, saya harus ngomong ini karena untuk memudahkan klasifikasi gitu. Karena kebanyakan yang sekarang terjadi adalah kenapa muncul 45 dan sampai 100 dugaan. Saya adalah, karena yang paling banyak beredar prosesisi kalangan artis adalah memang kebanyakan kelas menengah kebawah. Berarti siapa yang kemudian meng-grid-kan tersebut? Siapa yang kemudian menetapkan harga? Dari, biasanya seperti ada kayak harga yang beredar di kalangan mencekari lah gitu. Jadi misalnya kalau grid kelas bawah itu adalah start-nya misalnya dari 2,5 sampai 10 ketemu angka 10 gitu. Itu misalnya diwakili oleh beberapa artis yang mungkin selebgram yang atau beberapa... Berarti ini, berarti muncul kari dan juga dari artis yang sepakat yang berdua menetapkan harga? Biasanya dari muncul kari-nya atau mereka udah buka harga duluan. Tapi yang paling susah harus diketahui juga adalah bahwa di kalangan mencekari sendiri ada juga yang namanya ada komisi kan. Tidak ada juga dalam beberapa kasus dulu misalnya tersebut ada muncul kari yang memang misalnya harganya 40 dia nekir menjadi dikali-lipati menjadi 100%. Maksudnya biasanya yang approach itu dari muncul kari-nya ke artis atau artis ke muncul kari-nya? Saya menyebutnya gini, ini prosesi online cuman secara transaksi masih konvensional. Tapi gini, apakah ada paksaan dari muncul kari untuk kemudian menjual artis tersebut? Paksaan. Oh gak ada, gak ada paksaan. Memang dari awal sudah ada kesepakatan. Yang harus dibedain adalah gini, muncul kari dan broker itu 2 hal yang berbeda. Muncul kari itu emang dari awal dia sudah punya deretan dari anak didik gitu, emang under dia, di bawah dia, di bawah manajemen dia gitu. Ada broker yang kemudian, ya sifatnya dia cuman jualan aja. Tapi betul mereka willingly ya? Willingly. Oh willingly, badan. Tidak ada yang merasa menjadi korban, harusnya ya? Oh gak ada, karena emang iya. Ini bagaimana, Kang Asya? Ini kalau belum ngomong saya terpesona gitu. Kalau belum besar saya, saya terpesona ngomong ini. Tanya saya, kemudian jika ada kesepakatan antara muncul kari dan juga dengan artis tersebut, apakah dapat dikategorikan perdagangan manusia? Nah, seperti itu. Kang Asya, saya tunggu jawabannya setelah jadi komersial. Kang Asya, banyak sekali waktu kita tetap bersama kami, kami akan segera kembali. Nah, itu adalah ibu yang berapi-api, Kang Asya. Aspirasinya, sehingga seorang ibu ya. Kang Asya sendiri melihat apakah kemudian undang-undang ini dapat menjerat pelaku dan juga pengguna jasa. Gini, hukum pidana itu aja selegalitas. Orang tidak boleh dihukum kalau gak ada pidananya. Bahasa Sundanya, nulung duluk tun, nula poyona. Jadi orang tidak boleh hukum kalau gak ada ketentuannya. Nah, yang kasus beginian, yang belum besar saya ini, jadwalnya. Saya dulu pelanggan soalnya. Pelanggan apa? Pelanggan buku kan? Enggak, ya buku. Ya, kalau di situ, gak apa-apa isinya. Satu, ada deli kesusilaan. Nah, deli kesusilaan itu antaranya jinah, cabul, mucikari. Kita tampilkan ya, Kang. Ini pasal 296, kan? Itu mucikari. 29-nya memang 56, itu pasal mucikari, pasal germo. Itu jelas, itu. Dan memperdagangkan, mempermudah. Memudah juga ada cabul, ya ada jinah. Jinah itu 284. Tapi salah satu terikat pernikahan. Terikat pernikahan, melakukan hubungan begituan. Nah, ada pengaduan. Kalau tanpa ada pengaduan, itu bukan. Itu jinah yang kita anut ya, sekarang hukum positifnya. Ada juga undang-undang perdagangan orang. Nah, ada orangnya perempuan yang didagangkan, tapi ada paksaan. Ada perempasan kemerdekaan. Jadi, misalnya dikumpulkan dari kampung-kampung, nah oleh dia, jual sama saya. Gak dipaksa. Nah, itu perdagangan orang. Itu ada yang sebenarnya nanya. Ada juga undang-undang perdagangan anak. Kalau anak-anak di bawah 18 tahun, itu kena. Nah, yang kasus di Surabaya ini, yang sebelum ini banyak kasusnya. Profesinya juga lain, dina juga lain. Sekali lagi, ini sebenarnya bahasa hukumnya juga bukan apa tadi, istilahnya prostitusi. Hukum kita tinggal prostitusi tadi. Mau jinah atau cabul. Nah, yang tadi temennya dia dan temennya saya melakukan perbuatan itu, aturan pidananya gak ada. Walaupun ada transaksi, berarti bukan prostitusi. Gak ada masalah. Jumlah kebebasan orang, mau jual lebih apapun, ya terserah dia.